Intro Untuk pamer emas selesai pulang dari Mekah, Jemaah Haji asal Makassar, bernama Sulharnati Daeng Kanang bakal berhadapan dengan petugas beacukai. Buas burger di kota Daeng berusia 46 tahun itu menjadi sorotan lantaran penampilannya nyentrik dan glamor. Dia mengenakan penyiasat emas hingga 180 gram selesai pulang dari Tanah Suci. Kenapa demikian, penampilan Sulharnati ternyata sudah dipantau beacukai Makassar. Kepala beacukai Makassar, Zaini Rahman, sedianya sudah berupaya memanggil Sulharnati untuk dimintai keterangan. Zaini memanggil Sulharnati untuk dimintai keterangan apakah emas yang dipakai dibeli dari Arab Saudi atau dibawa dari Indonesia. Sebab, jika dibeli dari Arab, maka pihak beacukai akan mengenakan pajak dari emas tersebut. Zaini mau tahu berapa nilai harga emas Sulharnati. Pasca viralnya di media sosial Suharnati mengenakan ratusan gram emas, pihak beacukai Makassar langsung mendatangi kediaman Suharnati. Namun setibanya di rumah itu, Suharnati ternyata sedang pulang kampung untuk silaturahmi dengan keluarganya. Kenapa begitu, Zaini pun berharap para jemaah haji yang mau bawa emas atau barang-barang lain yang dinilainya di atas 7,5 juta rupiah, diminta segera melampau. Mas, benih-benih yang emasnya, Bu? Benih di Mekah. Berapa semua totalnya, Bu? 1 juta. 1 juta itu. Ibu, bagaimana perasaannya setelah tiba di tanah air, Bu? Hah? Berapa perasaannya, Bu, setelah tiba di tanah air? Alhamdulillah, ya Allah senang banget dan bangga banget. Ibu, berapa jam sih penerbarannya dari Mekahkas ini? 11 jam. Capek ya, Bu? Hiduh, sangat melalapkan. Haji, berapa orang sih wajib rakas? Ada lebih 392. Kita, untuk kita sendiri? Iya, kita sendiri. Tapi kalau sel Makassar? Makassar kalau tersatu. Ya Allah. Tinggal di mana, Bu? Jangan mematahi leping. Week 7 pagi. как? Sampai jumpa di sau. Sampai jumpa di hisi perempuan. Terima kasih. Terima kasih.